Degg itu biasanya, saya sudah mulai melihat fenomena yang asing bagi saya. Jadi saya itu seperti masuk dalam lorong-lorong yang terang benderang. Seperti meluncur gitu ya, seperti roller coaster. Tapi begitu sampai di ujung itu, kayak ada ledakan, blang! Terus jadi terang benderang. Nah, kalau sudah ada suasana terang benderang, saya sudah bingung. Ini suasana di mana, ini apa yang terjadi? Karena semua pemandangan yang saya lihat itu sudah beda. Ya, rahayu, Romo. Ya, rahayu, rahayu. Kami dari Tuban, Romo. Jadi datang ke Kediamani Panjenengan untuk mencari bapak, mencari ibu, mencari saudara. Pengen mendengar wajangan-wajangan tentang nilai kehidupan. Karena Romo yang sudah berpengalaman, usiannya langkung sepuh. Nah, kira-kira Romo ini kan, apa itu namanya, paham betul. Sering mendapatkan dao-dao dari para leluhur gitu. Itu kira-kira dulu awalnya bagaimana kok bisa seperti itu, Romo? Jadi, pada awalnya itu saya usia, saya dulu merasa begini, mas. Di usia dua tahun setengah. Mungkin belum ada ya. Kira-kira usia dua tahun itu, memori saya itu selalu teringat kuat itu. Akan banyak peristiwa-peristiwa, termasuk misalnya, saya sampai usia sekarang pun ingat, waktu usia dua tahun itu saya ditimbang badan saya, pakai timbangan yang besi warna biru ditidurkan itu. Saya itu nangis karena besinya itu dingin dan, ini alat apa kok keras karena nggak dialasi apa-apa itu. Itu sampai sekarang teringat sekali. Jadi, kebayang waktu masih balita, ditimbang, ditidurkan, pakai timbangan yang tidur zaman dulu itu, manusia masih belum, ya di bawah tiga tahun. Nah, mulai dari situ itu, saya itu ada pengalaman yang sifatnya itu sulit. Saya jelaskan karena, masih anak-anak itu ada keterbatasan, kosa kata, kalimat itu, saya sulit sekali mencari orang yang bisa saya ajak komunikasi, saya sampaikan apa yang saya alami. Jadi, yang saya alami itu begini, mas. Jadi, setiap kali jam 4 sore, terutama jam 4 sore, mulai jam 3 sore, jam 4 sore, saya itu mengalami semacam trends. Jadi, kayak saya itu udah ada di dua alam. Ketika saya mulai memasuki fase seperti itu, saya saat bermain dengan teman-teman anak-anak kecil sebaya itu, saya bicara itu suara saya itu seperti dua, mas. Suara saya di mulut saya, yang satu lagi ada di jauh. Kok saya kok ada dua suara itu? Setiap kali saya teriak, nyoba teriak begini, ngomong pelan, ngomong kenceng itu, ada dua suara, dan yang satu itu kayak samar-samar, kayak tempatnya jauh tapi jelas. Nah, dari situ, saya mulai panik. Dan kesadaran saya kayak dobel, seperti dobel ini, kesadaran yang di dalam mimpi sama kesadaran yang benar-benar sadar. Saya panik, pasti terus cepat-cepat pulang ke rumah. Takut juga terjadi apa-apa. Begitu sampai rumah, saya sudah makin bingung. Makin bingung, mas. Karena apa yang akan terjadi pada saya. Karena rasanya di dada ini, yang saya rasakan itu, takut karena ini saya seperti mau mati. Padahal kan belum pernah mati, tapi saya merasa takut sekali, seperti mau mati. Nah, dalam kondisi yang bingung, takut seperti itu, saya biasanya masih sadar untuk ngambil minum, atau kadang diambilkan minum sama ibu saya, yang saat ini masih sugeng, masih hidup di usia 86 menjelang 87. Ketika sudah diambilkan minum, saya masih bisa minum. Terus, saya letakkan di meja, deg gitu, biasanya, saya sudah mulai melihat fenomena yang asing, bagi saya. Jadi, saya itu seperti masuk dalam lorong, lorong yang terang benderang. Seperti meluncur itu ya, seperti roller coaster. Tapi begitu sampai di ujung itu, kayak ada ledakan, blang, terus jadi terang benderang. Nah, kalau sudah ada suasana terang benderang, saya sudah bingung, ini suasana di mana, ini apa yang terjadi. karena semua pemandangan yang saya lihat itu sudah beda. Termasuk, orang-orang di situ kok tinggi-tinggi. Mungkin karena saya masih kecil ya, saya melihat orang diwasa atau kakek atau apa itu, kok rasanya kok ini kok orang kok tinggi-tinggi semua sih ya. Terus asing. Jadi, kayak ada kita berjalan di atas hamparan awan, kalau kita naik pesawat itu kan melihat ada awan yang permukanya rata. Terus ada yang menggumpal itu seperti bukit, seperti gunung. Jadi seperti itu mas, awal-awalnya dulu seperti itu, dan itu saya rasakan itu berulang kali. Terus hampir tiap hari, selama kurang lebih empat tahun, lima tahun. Tapi makin kesini, makin kesini, itu saya akhirnya ada komunikasi dengan sosok yang saya temui di dalam dimensi yang aneh dan asing tadi. Jadi saya itu ada orang yang tinggi-besar itu. Mendekati saya, terus mengambil tangan. keninggir, orang sahwati, sini ngak usah takut, ayo saya ajak, saya yangmu sendiri. begitu saya dengar, saya yangmu sendiri, saya mulai merasa, wah ini bukan bukan orang asing, ini kayaknya tidak akan mencelangai saya. Saya mulai merasa tenang, dan dari situ saya mulai menikmati setiap ada perjalanan seperti itu, yang tadinya selama kurang lebih dua tahun, tiga tahun itu, saya ketakutan bahwa saya ini usianya sudah tinggal pendek, sudah sebentar lagi, karena setiap hari itu seperti mau mati. Nanti jam 4 sore itu saya mau mati. Karena mengalami peristiwa seperti itu, jadi menakutkan sekali kan anak kecil itu seperti itu. Ya setelah ada sosok yang memperkenalkan diri, kemarilah nak, saya yangmu sendiri, tidak usah khawatir, ayo saya ajak jalan-jalan. Itu awal mulanya. Tuh mas. Iya, 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 iya. Itu laki-laki ya berarti ya? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki terus pakaiannya itu ya aneh, kadang transparan. Transparan itu ke bawah itu seperti transparan, tapi ke atas itu makin jelas bahwa, oh ini sosok laki-laki yang setengah bahaya, tapi menyebut itu eyang. Terus kadang di lain peristiwa itu saya melihat lebih jelas. Misalnya, pakaiannya apa, pakaiannya itu kayak seperti surjan ya, kalau di zaman. Tapi surjannya tidak ada motif. Jadi hanya polos, terus bawahnya itu juga kain, seperti polos juga. dalam penglihatan saya itu polos dan two-tone, hanya black-white. Awal-awalnya seperti itu, mas. Cuma lama-kelamaan itu yang tadinya black-white, hanya two-color, itu two-tone. Itu kemudian makin kelihatan ada warnanya. saturasinya seperti diangkat makin berwarna berwarna dan setelah saya usia enam tahun masih terjadi seperti itu, semuanya sudah berwarna. Jadi kayak ada proses itu. Dan itu seperti proses ketika saya melihat sesuatu yang sifatnya metafisik dan yang dialami oleh saudara-saudara saya yang lain. Di awal-awal itu melihat kelebatan itu hanya warnanya hitam dan putih dan samar. Tapi makin lama makin membentuk warna. Bentuknya makin jelas. Tadi bentuk tubuh apa makin jelas. Terus kemudian tidak hanya malam hari. Awal itu kan jelas kalau malam. Kalau siang black gak kelihatan apa-apa. Tapi makin lama beda makin lama itu akan makin kelihatan di siang hari makin jelas. Tadinya siang itu samar 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 terus hanya tutun lagi ya seperti pengalaman waktu kecil itu diajak berkelana sama eyang eyang yang gak kenal waktu itu di awalnya tapi sosoknya sama kalau saya ingat itu ada tiga sosok tiga sosok yang awal-awal itu sepuh banget terus yang kedua itu lebih muda nah terus yang selanjutnya itu yang saya lihat setengah bayar dari ketiga sosok itu pernah gak ada yang memperkenalkan diri yang terakhir itu memperkenalkan diri aku yang mau di wenggir nah setelah setelah beberapa tahun kemudian usiasa sudah beranjak 12 tahun ke atas yang tadi sosok terakhir di dalam pengalaman saya saat apa namanya trends dan berjalan-jalan di atas permukaan awan yang aneh seperti itu akhirnya ketahuan bahwa oh dulu yang yang saya yang ini yang ternyata yang ajak saya jalan-jalan karena beliau sendiri ngaku kembian waktu cilik tak ajari yang jenengane lolosok mau oh ngaten jadi saya baru paham kalau seperti itu kita diajari dan kemudian beliau juga ngantikan kalau ini sebagai perkenalan akan adanya kehidupan yang lebih luas jadi yang kamu pahami waktu masih kecil hingga beranjak remaja itu mengenal lingkungan alam secara fisik bisa baik melalui sekolah melalui kegiatan setiap hari di lingkungan alam tapi untuk lingkungan alam yang berada di dimensi yang lain itu tujuan leluhur itu untuk membawa saya supaya kenal dan beliau juga pesan yang saya ingat-ingat supaya jadi pesannya begini mas midrosa jembaring langit supaya mengerti sejati untuk bemper karena tujuannya untuk selalu menjadi nasihat buat diri saya sendiri jadi mengerti sejati mengurip supaya bisa gak kurip sejati mengerti sejati mengurip supaya bisa gak kurip sejati dulu awalnya saya memahami intinya itu masih terlalu holistik masih terlalu universal belum detail belum detail jadi ini maksudnya itu apa tapi makin adanya perkembangan waktu dan itu dipertegas lagi saat tahun 2008 saat saya mulai menulis membuat blog sabda langit pres itu saya akan diperintah yang gusti mangku negoro yang keempat yang canggahnya istri saya midrosa jembaring langit supaya mengerti sejati mengurip itu pesan yang gusti yang hampir sama dan diulangi seperti itu nah kemudian telukno Nuswantoro sampai nanti kok tiga kali begitu kok Nuswantoro kok di telukno kok neluki sing jajah sopo nah kemudian saya pikir sendiri memang ya negeri kita itu sedang dalam masa penjajahan cuma bentuk penjajahnya bukan bentuk invasi kolonialisasi bukan tapi penjajahan akal pikir penjajahan kesadaran baik itu kesadaran ilmu pengetahuan kesadaran spiritual nah ini yang paling bahaya ternyata adanya penjajahan spiritual maka dari itu yang Gusti Mangkun Negoro yang keempat dawuh supaya saya menulis menulis istirahat menulis yang menulis yang besok tulisan mupi bakal migunani tumrab wongake ya sudah saya waktu itu mulai menulis apalagi kesempatan saya waktu itu harus menunggu istri sakit karena habis diangkat kantong empedu dan harus istirahat total selama tiga bulan nah saya waktu gunakan untuk merawat istri secara intensif saya enggak mau sewa suster saya enggak mau sewa atau minta bantuan siapa-siapa untuk menjaga setiap hari merawat meladeni ya nah saya gunakan waktu untuk merawat istri itu sambil ngetik mas cuman kan ya kadang siang kadang malam nah pada saat saya ngetik malam hari saya kaget karena ditegur yang gusti orang pareng ngetik orang yang kahanan sing padang jadi aduh dos pun jadi enggak boleh ngetik di dalam suasana yang diterangi lampu jadi yang ngetik hanya pakai laptop yang kecil waktu itu yang apa adanya itu dan jadi saya harus merabah-rabah keyboardnya karena kan keyboard enggak ada yang nyala waktu itu belum ada jadi saya hanya nulis remang-remang itu kalau harus jelas itu kan harus dilihat dekat banget ya keyboard karena berdasarkan lampu dari apa layar laptop nah dari situ mas saya mulai menggunakan yang namanya mata hati atau mata batin untuk mengetik untuk merabah keyboard yang gelap tadi hanya saya mengalir menikmati jadi saya ketika menulis itu posisi meditasi posisi meditatif maaf ya saya praktekan begini saya di lantai mas lesean di bawah tidak di atas meja bisa dilantik begini saya kemudian mulai ngetik saya pakai rosok jadi yang mulai saya tulis itu bukan yang ada di dalam pikiran tetapi yang ada di dalam hati saya ketik apa yang di dalam hati kadang saya itu sambil agak pejamata itu ternyata saya lancar tingkat kesalahan di awal awal memang ya kira-kira 30% tulisan saya itu katakan banyak huruf yang peliru tapi hanya berlangsung sekitar dua minggu tingkat kesalahannya sudah tinggal sedikit sekali paling hanya 5% meskipun saya ngetiknya kayak acak gak ngelihat keyboard dan saya hanya seperti orang meditatif begini ngetik dan ternyata mata hati mata batin kita lebih terang beneran ketika melihat keyboard jadi kalau zaman dulu ada pelajaran ngetik dengan sistem buta 10 jari itu kan apa namanya buta sistem mata buta jadi ngetiknya gak lagi melihat kalau orang zaman sekarang pasti gumun masa ya orang ngetik zaman dulu itu ada sistem dengan buta seperti itu dengan menggunakan 10 jari ini ada rumus ini misalnya ini A B terus ini C D E nanti masing-masing jari sudah diberi apa tanda huruf mana jadi tidak akan keliru nah itu dengan pula itu teknik menggunakan pula jari kita agar tidak salah memajet huruf saya hampir sama seperti itu tapi saya lebih menggunakan rosong ketika ngetik akhirnya lancar dan saya membuat tulisan-tulisan di blog itu apa yang saya rasa bukan apa yang saya pikir pikiran saya itu hanya membantu menjelaskan apa yang saya rasa saya harus menggunakan istilah apa kalimat apa dan saya usahakan tidak menggunakan istilah yang sulit tidak menggunakan istilah yang rumit saya sederhanakan selamat selamat Terima kasih telah menonton